Hai everyone ketemu lagi di channel saya Irwan VR disini tentunya Apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman seperti biasa hari ini kita ngonten lagi ya nyoret pake motor bitcarbo tentunya ya teman-teman Nah seperti biasa di sore hari ini kita mau kemana nih Jadi hari ini kita mau pulang ya sekalian pulang sekalian juga nyoret gitu cuy asik Nah suasana di sore hari di jam setengah lima teman-teman Karena gue juga baru pulang kerja teman-teman nih suasananya seperti ini ya untuk di Pansiloam teman-teman Jadi agak lumayan rame-rame sedikit lah ya Orang-orang pada pulang kerja atau mau kemana gak tau juga lah Jadi lumayan agak rame tadi pagi ngonten cuman gue gak upload cuy Gak di edit Males aja Gak tau kenapa kalau misalkan ngegibahin orang gue males uploadnya Jadi daripada ngegibahin orang kita nyari konten sendiri aja lah ya Jangan ngegibahin orang lain gitu kan Takutnya Pansus atau gimana lah Kalau disebut Pansus ya iya pasti Pansus lah ya Kalau nggak Pansus mungkin ya bisa serame itu mungkin ya Oke balik lagi Suasananya seperti ini ya Alhamdulillah karena kemarin malam itu hujan Gak tau hujan jam berapa ya Karena gue bangun pagi udah keluar juga udah basah gitu cuy Udah liat tanah tuh udah pada basah-basah gitu kan Karena ya semalamnya hujan Nah kita sekarang mau beli telur dulu ya guys ya Mau mampir dulu beli telur Karena tadi istri gue nge-WA Katanya kalau misalkan udah pulang ada uang Ya Gaskun beli telur sekilo Nanti kita bakalan beli telur dulu sekilo ya guys ya Gue juga bingung nanti bawahnya gimana Soalnya kalau pakai tas ini juga susah deh Suasana sore Seperti ini ya di daerah Bungur Sari Nah biasanya jam setengah 6 Atau badai maghrib lah ya Itu udah lumayan rame sekali Bis-bis udah pada keluar Udah rame lah ya Biasanya ya kan Kalau misalkan habis maghrib Atau sebelum maghrib Wih pada Banyak banget nih disini nih Bis-bis maninya ya kan Bada istirahat Bada makan atau jajan Atau beli oleh-oleh Habis pulang dari Bandung Atau dari Taman Mini Dari Jakarta ya Biasanya ngumpul dulu disitu temen-temen Mampir dulu Istirahat Beli oleh-oleh Atau Sholat dulu ya kan Nasik Biasanya gitu guys Atau ke toilet dulu Disini juga Kalau misalkan Jalur ini tuh jalur Rame sekali ya Entah dari Arah Sadang Ataupun dari Arah Cikopo Jadi Ini Jalur Paling rame menurut saya ya Kalau misalkan Jam kerja Pagi Nah Sore Pada pulang kerja Ini Jalur ini rame sekali guys Biasanya ya Tapi Dia Apalagi ke Arah kota Mungkin ya Kalau ke arah kota Jangan ke arah kota Kayak ke Cimaung aja Cimaung tembusnya nanti Ke arah kota itu Agak lumayan rame gitu guys Apalagi Waktu Malam minggu Ya Jangankan malam minggu Gitu kan Sore Begini pun Itu Jalan Bener-bener Wah Macet Banget Gitu cuy Karena Banyak persimpangan Gitu lah Sini juga nih Kalau misalkan Udah Sore Seperti ini Bisa kalian lihat Jalannya agak lumayan lah Dibilang macet Gak terlalu Karena Lancar lah Lame lancar Gitu guys Cuman Ya Begitu Kalau misalkan Orang yang Gak Gak Sabaran Ya kan Pasti Kadang ada aja Yang bikin emosi Atau Bikin Naik darah Yes Soalnya Kalau gak Kayak gitu Pasti orang Padanya robot Gitu kan Udah mah Kerja capek Ya kan Nah Kenapa dibuang Teteh Asik Hehehe Aduh Gue juga Sekarang tuh Dititipin itu Handphone Katanya suruh Diservice Gitu kan Tapi gak tau juga Nanti kita Bakalan pulang Dulu Karena Kalau misalkan Kita langsung Bawa ke tempat Servis Juga Aduh Kita mikir-mikir Bawa telur Nah Itu Buat telurnya Gimana Gitu guys Sekarang harga telur Berapa ya Sekilo ya Guys ya Ini yang takutnya Pecah gitu kan Soalnya ini Gak ada Ininya Gak ada Cetrekan Cetrek Jadi Gak bisa dibuka Ya kan Susah juga Kan Disini Kalau Punya Tempat Disini Cocoknya Buka Itu guys Buka tempat Penitipan motor Gitu kan Karena Strategis banget Kalau misalkan Kita Punya tempat Penitipan motor Gitu guys Banyak orang-orang Yang kerja di daerah Karawang Kan Jemputannya Biasanya Nyampe sadang Doang Gitu kan Nah Itu agak Lumayan guys Taruh lah Sehari itu Dapat 50 motor Gitu kan Kali goceng Sehari Kali goceng 5x5 Udah berapa 5x5 Udah 25.000 Kali 50 Motor Udah 220.000 Lebih Lumayan itu Income yang Menjanjikan Ya guys Kalau misalkan Kita buat Tempat Penitipan motor Ya kan Apalagi kalau rumahnya Deket Stasiun Asik sekali Kalau deket Stasiun Kereta api Ya kan Karena Banyak orang-orang Yang pada Kerja ke Daerah Jakarta Atau Bandung Yang Ongkosnya lebih murah Ya Pakai kereta api Gitu guys Karena kalau pakai Angkutan Umum Kayak Bus Atau Trepel Nah itu Agak-agak lumayan Gitu guys Harganya Ya kan Sekali Cas aja Misalkan Dari sini Ke Bekasi Aja Waduh Lumayan Harganya Sekitar 30 ribu Mungkin ya Kalau sekarang Karena Kita juga Udah Nggak pernah Naik Angkutan umum Lagi guys Nanti kita Bakal beli telur Dulu guys Beli telur Sekilo Nggak tahu Harganya Berapa ya Sekarang ya Nah Di depan Ada tukang Roti Roti Anindita Asik Roti tawar Itu bisa Ditawar Buka Buka Nggak Sih Toko Beras Nanti Kita Beli Telur Telur Eh Telur Ya guys Kita Lanjut Lagi Buat Pulang Ke rumah Ya guys Tadi kita Beli telur Dulu guys Harganya Sekilo Itu 27 ribu Ya kan Cuman Gue tuh Suka aneh Timbangannya Kenapa Kan itu Pakai Wadah itu Ya harusnya Pakai tempat Buat naronya Harusnya Di nolin Gitu kan Nol Itu malah Jadi 0,0006 Kalau 6 gram Aja Itu Lumayan Gitu guys Nah Disini aja Malah 26 ribu Kalau gitu Tadi kita Belinya Disini Gitu kan Nggak usah Nyebrang Gue lupa Gitu guys Aduh Nanti Kalau Misalkan Kita beli Telur Lagi Kita Bakal Beli Disitu Aja Guys Karena Dilihat Tuh Timbangannya Tadi Ya Nggak 0 Gitu Mulainya Kan Mulai Dari 0 Ya kan Nah Itu tuh Mulainya Dari 0,4 Atau 0,6 Gitu Guys Nah Kalau Kayak Gitu Kan Kalau Orang Orang Yang Celi Kayak Gue Ya kan Itu Makanya Kalau Beli Itu Harus Celi Itu Ya Gitu Guys Nah Ini Kita Cukup Tau Lah Ya Nanti Nanti Kita Belinya Ketempat Orang Lagi Orang Lain Lagi Lah Ya Jangan Disitu Karena Kalau Jualan Dengan Timbangannya Kayak Gitu Sih Menurut Gue Enggak Bener Ya Kalau Misalkan Kayak Gitu Timbangan Ataupun Kayak Apa Kayak Letter Liter Kalau Beli Belas Kan Dikilo Bisa Dikilo Bisa Diliter Gitu Kan Nah Kadang Ada Juga Yang Mainan Liter An Kalau Liter Gak Gak Pernah Kelihatan Bawahnya Agak Dikurangin Kan Bisa Aja Gitu Liter Itu Kadang Ada Yang Sama Ada Yang Kita Aja Kalau Misalkan Beli Beras Di Liter Pas Pulang Ke Rumah Kadang Ya Gak Ada Sedikit Gitu Kan Nah Gitu Enggak Gak Kelihatan Kalau Timbangan Kalau Timbangan Kan Kelihatan Banget Gitu Guys Jeli Banget Gitu Jadi Kalau Beli Papa Harus Emang Bener Peliti Jangan Sampai Ngecewain Pembeli Karena Kalau Pembeli Udah Kecewa Ya Udah Mungkin Gak Bakalan Beli Disitu Lagi Mungkin Apalagi Kalau Emang Cara Ngeladangin Jutek Banget Udah Pasti Pembeli Juga Wah Udah Jangan Beli Disitu Lagi Males Gitu Ngeladangin Nya Kayak Gitu Kayak Gak Sopan Kayak Gak Ramah Gitu Kan Cember Terus Nah Orang Orang Juga Pasti Ah Males Boleh Disitu Gitu Biasanya Gitu Makanya Kalau Misalkan Jualan Kayak Gitu Harus Bener Bener Somea Senyuh Jangan Jutek Ya Kan Kalau Ngeladangin Pelanggan Apalagi Kalau Nimbang Nimbang Kayak Gitu Harus Bener Bener Teliti Lah Jujur Gitu Nimbang Ya Kan Ya Guys Kita Bakalan Belok Dulu Guys Dan Vlognya Segini Aja Dulu Ya Guys Ya Kalau Misalkan Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Comment And Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Saya Berikutnya Bye Bye